oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebri vlogger disini dan kita mulai oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video lagi yaitu mereview HP Oppo Vivo Y12 yang saat ini sudah ada di depan saya ya yang pertama saya ingin mengucapkan kepada kalian semua selamat menunaikan ibadah untuk kalian yang sudah berpuasa ya semoga lancat terus puasanya dan bisa menunaikan ibadah lebaran bersama-sama dengan keluarga oke pertama-tama disini saya akan mereview HP ini HP Vivo Y12 ini riris pada tahun 2019 ya sekitar bulan Juni dan ini dia HPnya ya ini dia HPnya ini saya beli pada tanggal 30 April kemarin dan apa sih bang apa sih yang didapat dari boxnya saat kita beli HP ini nah kita coba lihat ya saat kalian membeli HP Vivo Y12 ini yang kalian dapatkan pertama di boxnya ya tentu saja ada HPnya ya yang masih kebungkus dengan plastik ini yang kedua kalian akan mendapatkan surat-surat garansi dari HPnya ya dari Vivo pabriknya selama satu tahun dan kalian juga akan mendapatkan Noisy untuk membuka SIM card dan yang terakhir kalian juga akan mendapatkan kabel data dan charger ORI dari Vivo Y12 dan juga disini kalian juga akan mendapatkan haircase ya haircase nya itu bening tebel cuman disini tidak saya taruh di dalam video ya dan kita langsung saja review HPnya ya saya singkirkan dulu untuk kotaknya oke dan ini dia HPnya ya sudah saya pakai sekitar setengah bulan untuk penggunaannya sih cukup awet ya baterainya ya ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar yaitu si besar 5000mAh dimana jenis baterainya sendiri itu merupakan baterai lipolimer bukan menggunakan baterai Leon lagi ini sudah beda ya ya HP HP jaman sekarang itu sudah menggunakan baterai Lipo semua yang kedua disini untuk speaknya dari Vivo Y12 itu ada triple camera ya bisa dilihat di belakang triple camera triple camera disini yaitu sebesar 13MP kamera utamanya dan ini ya biar lebih jelas kita buka saja jadi kamera utamanya itu dari Vivo Y12 sebesar 13MP dan di bawahnya ini ini adalah ultrawide atau white angel yaitu sebesar 8px dan yang terakhir di bawah ini itu untuk fitur bokehnya sebesar 2MP jadi sudah cukup keren ya sudah cukup keren dengan harga ya di kelas menengah lah untuk selanjutnya speaknya dari Vivo Y12 ini ini ada di belakang sini ya bisa dilihat dengan layar yang cukup memumpuni yaitu sudah besar 6,35 inch yang sudah halo full view display dan speak selanjutnya dari Vivo Y12 yaitu layarnya yang sudah full view display ya ini bisa dilihat full view display sebesar 6,35 inch jadi sudah cukup besar ya ini ya sudah cukup besar apalagi untuk bermain gaming sudah cukup lebar dan untuk menonton video pun sudah cukup nyaman ya ya untuk speak selanjutnya dari Vivo Y12 itu yang pertama disini ada 2 varian warna ya pertama itu ada warna aqua blue jadi yang warna biru ya ada yang warna biru dan juga ada varian warna banggel di red yang banggel di red itu yang warna ini ada campuran warna antara merah dan juga hitam ya jadi cukup keren ya dengan warna yang bergeret gradasi gini dan bodi belakangnya ini keren ya mulus keren tapi ini masih plastik guys bukan kaca tapi dengan tampilan warna yang begini sudah cukup mewah ya untuk dilihat tunggu saya fokuskan dulu dan disini juga ada 2 varian RAM ada RAM 332 dan ada RAM 364 terus untuk spesifikasi dari HP Vivo Y12 ini ada sudah dilengkapi dengan Android Pie Android 9 ya kita bisa lihat di pengaturan dari Vivo Y12 ini ntar ya saya fokuskan dulu kita lihat Vivo Y12 sudah menggunakan versi Android Pie dan ini dia mungkin nanti dibelakangnya akan ada upgrade untuk versi Android terbaru ya dan disini untuk Vivo Y12 itu sudah menggunakan chipset Mediatek MT6762 dengan Helio P22 dengan Cortex A53 ya nah jadi disini kecepatan dari internetnya Vivo Y12 itu sebesar 2 GHz jadi sudah cukup cepat ya ini bisa dilihat disini saya fokuskan dulu ya dengan baterai 5000 mAh itu sudah bisa bertahan seharian ya jika tidak digunakan untuk gaming dan saat digunakan untuk gaming itu bertahan sekitar 7 jam kalau nggak 8 jam untuk disini juga sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint sensor fingerprintnya cukup keren yang diletakkan di bagian tengah dan juga sudah dilengkapi dengan sensor proximity di bagian atas ini ini saja sensornya tidak bisa digunakan ya karena saya menggunakan break glass anti radiasi jadi tidak saya aktifkan dan ada juga sensor kompas dan juga ada sensor accelerometer disini juga ada sensor wajahnya ya kita coba ini tuh ya langsung kebuka ya bisa dilihat ini saya sembunyi dulu dan ini sensor wajahnya responnya cukup cepat ya untuk hasil kameranya gimana sih bang nah kameranya cukup keren ya disini ya cukup keren disini ya ini dia untuk fitur kameranya bisa dilihat ya di kamera ya cukup keren menurut saya saya fokuskan dulu ke atas ya keren ada fitur wet angel juga keren ya keren ya jadi ini bisa mengambil seluruh gambar yang ada di layar HP kalian foto selfie bersama teman dengan menggunakan angel cukup keren ya untuk foto pemandangan juga cukup keren untuk fitur-fitur dari kameranya nanti saya akan buat videonya tersendiri ya untuk Vivo Y12 ini dan ya mungkin akan saya buat di video yang lain ya untuk mengetes kualitas dari kamera Vivo Y12 ya mungkin cukup sampai disini ya untuk video kali ini ya untuk spesifikasi Vivo Y12 cukup sampai disini jika kalian suka dengan video saya jangan lupa tinggalkan like subscribe dan komen ya jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa selalu update video tentang saya dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel youtube saya saya pucapkan terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe sekali lagi dan Vivo Y12 di sini bye